Intro Halo sahabat keadaan teman-teman, tari semuanya Jumpa lagi di channel kesayangan kalian Nah disini saya mau bercerita Mengenai Ini masih di ladang odot dan indigo vera Saya ingin memberikan sharing saya kepada teman-teman semuanya Tentang bagaimana cara peremajaan untuk odot ini sendiri Jadi tidak selamanya ketika kita tanam satu untuk seumur hidup Nah itu pasti nanti lama-kelamaan untuk produktivitas odotnya itu tidak begitu bagus Jadi ketika kita jadi peternak itu jangan kita malas Kita harus terus belajar Kita istilahnya telaten kalau orang Jawa Jadi ketika kita telaten Kelemahan-kelemahan yang ada baik itu di kandang Ataupun ladang-ladang kita Itu kita perbaiki Istilahnya kalau orang Jepang itu kaizen Atau kalau bahasa Inggrisnya continuous improvement Kita perbaiki terus menerus Seperti contoh di belakang saya ini Ini ada lahan odot Jadi ketika Ini sudah Grombolnya sudah Ke atas seperti ini Ini bonggol bawah odot itu sudah ke atas tanah Nanti produktivitasnya bisa menurun teman-teman Saya sudah sering bahas tapi Ini saya ingatkan ke peternak Untuk selalu melakukan kaizen atau continuous improvement Umumnya Lebih-lebih ke peternak baru yang belum subscribe channel saya Jadi subscribe channel saya Dan nanti dapat info-info menarik seputar dunia peternakan Nah kembali lagi ke odot Nah ini produktivitasnya pasti sudah menurun Sudah jelek Kita bisa susupi untuk bibit yang baru Nah jadi setelah kita potong Daunnya kita makan karena peternak Bonggolnya Anakan seperti ini Seperti inilah teman-teman Teman-teman bisa melakukan pembibitan ini Baik untuk batang muda ataupun batang tua bisa semuanya Bisa langsung kita tanam seperti ini Kita tancapkan Nanti dia akan tumbuh tunas Jadi ini adalah regenerasi dari bibit odot itu sendiri Boleh tidak diolah tanah terlebih dahulu Maksudnya langsung kita tanami Kalau untuk lahannya itu tidak tergenang air teman-teman Jadi yang penting tidak tergenang air Kalau tergenang air dibuat gulutan Dibuat gula-gula Biar tanaman odot ini tidak membusuk Jadi jangan mentang-mentang kita sudah tanam Itu kita panen terus-menerus Kita tidak memperhatikan produktivitasnya Kita sendiri yang ruhi Jadi ketika produktivitasnya sudah menurun Itu ditandai dengan tunggulnya ini sudah ke atas Bisa kita ganti bibit yang baru Tinggal kita ambil bibit seperti ini yang tadi Lalu kita tancapkan Tanpa mengolah tanah Itu tidak masalah Yang penting tanahnya itu lembat Dan tidak tergenang air Jadi nanti akan tumbuh subur Atau bisa juga diolah tanah seperti ini Nah ini kita cangkul dulu Kita cangkul seperti ini Tujuannya agar tanah itu terbalik Terbalik dia menjadi lebih gembur Untuk udara yang terlalu di dalam tanah juga lebih banyak Dan untuk rumput-rumputnya ini Kan dia mati Karena cangkul Dia masuk ke dalam tanah Menjadi pupuk lagi Menjadi kompos lagi seperti itu Lebih baik kita cangkul seperti ini Tapi kalau teman-teman Tidak terbiasa mencangkul Seperti saya itu tidak terbiasa mencangkul Mencangkul itu agak berat Kita bisa langsung tanam Yang penting tanahnya lembat Jangan tergenang air Seperti itu Itu bisa langsung kita tanam Nah seperti itu Nah jadi ketika sudah jelek produktivitasnya Kita harus peka teman-teman Jangan sekali tanam Kita panen terus-menerus Kalau masih bagus sih tidak masalah Tapi kalau sudah jelek Kita sendiri yang rugi Nah ini untuk pemilih peternakan pemula Itu jiwa itu harus ditanamkan Dari dini Kita harus berkaizen Kita selalu perbaikan terus-menerus Nanti ketika kita punya anak kandang Kita bisa tularkan jiwa itu ke anak kandang kita Intinya kaizen Perbaikan terus-menerus Baik itu di kandang Maupun di ladang di semua tempat lah Kita berkaizen Jadi nanti untuk menjaga produktivitas Tetap oke Seperti itu teman-teman Nah mungkin itu dia video dari saya Pendek sekali Jangan lupa klik tombol subscribe Untuk belakangan video dari saya gratis Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih